Bismillahirrahmanirrahim, saya Hartoke Edo akan memberagakan bagaimana cara melakukan suatu screen shoot pada tampilan layar komputer kita yang kemudian dari tampilan layar itu akan dijadikan suatu jpeg atau lampiran dalam format world kita mulai buka suatu browsing sebagai misal kita akan merekam suatu screen shoot dari halaman ini metode yang pertama, jika kita menggunakan keyboard kemudian kita tekan print screen atau inisial prt-scn kemudian kita membuka suatu file dokumen word selanjutnya kita tekan ctrl terus kemudian ctrl v salin ctrl v maka akan muncul seperti ini sedangkan halaman di bawahnya ini tidak terekam ada satu cara meskipun halaman di bawah ini tidak muncul pada capture monitor anda tapi bisa terekam sebagai misal demikian mulai dari depan atas sampai bawah footer ini bisa terekam di dalam suatu format pnt caranya silahkan anda buka browser saya menggunakan chrome kemudian tulis disini awsom ganteng screen shoot klik pada awsom screen shoot jika anda menggunakan mozilla firefox maka pilih yang ini cara kerjanya sama saya peragakan untuk chrome kita klik pada layar ini klik pada tambahkan ke chrome permintaan permintaan konfirmasi kita klik add tambahkan nanti akan muncul disini suatu ikon baru pada pojok kanan persis seperti ini kita close dan kita coba akan merekam keseluruhan dari interface halaman pada frontpage semarangbagus.com saya klik tombol print screen di keyboard kemudian saya buka setelah itu saya ctrl V paste muncul seperti ini kita perhatikan jika saya menggunakan suatu awsom screen shoot kita klik saja kemudian pilih pada capture entire page memilih keseluruhan halaman dia akan melakukan suatu perekaman otomatis dia bergerak-gerak sendiri ditunggu saja hingga muncul suatu halaman baru yaitu halaman awsom screen shoot tunggu hingga suatu tampilan ini sempurna disini ada beberapa tombol dimana nanti kita bisa mengedit lihat kursornya berubah menjadi suatu ikon stabilo ikon stabilo jika kita klik disini atau biar lebih rapinya kita undo klik rectangle selanjutnya selanjutnya kita klik tanda parah ini huruf teks kita tulis berubah berubah warna hitam kita bisa melakukan suatu edit lagi sebagai misal kita ketik lagi berubah berubah menjadi tanpa bagaimana kita bisa geser kita bisa geser dan kita juga bisa membuat suatu arrow merubah warnanya bisa kita sesuaikan dan seterusnya setelah dirasa cukup kita klik down tombol down tunggu sebentar hingga tampilan pada layar putih ini merekam gambar keseluruhan halaman yang telah kita edit tersebut hasilnya sudah seperti ini dan halaman filternya juga terekam selanjutnya kita simpan pada local disk klik tombol klik tombol download atau save as image file lalu simpan pada folder penyimpanan komputer anda saya akan saya akan ganti contoh dengan test image kita cek hasilnya pada folder penyimpanan test screenshot test screenshot hasilnya adalah memuat keseluruhan layar gambar pada layar monitor anda terima kasih terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih